Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman Para peternak dan hobi Dimanapun berada semoga kita Semua selalu dalam Lindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya Oke hari ini tanggal 17 November 2022 Ini saya datengin Beberapa box DOC layar ya DOC layar yang Tentunya akan kita Besarkan selama 4 bulan Kurang lebih 4 bulan ke depan Ini sudah divaksin tadi ya Kita tanya Vaksin Bumboro Pertamanya sudah masuk Ini Kandang brodingnya Dan ini Pemanas Pemanas kita Pakai Bahan Gas Kalau teman-teman yang lain Ada yang pakai Tunku ya Tunku menggunakan Kayu pembakaran gitu Cuman disini Karena saya gak punya Tunku nya Saya pakai Gas model begini Ini api sudah hidup Ini ukuran sekitar 3 ya 3 meter 3 meter x 5 3 meter x 5 Sudah cukup Untuk 1500 ekor Atau 3 kelinam 3 kelinam Disini saya pakai 2 Pemanas 2 ya 2 kompor Pemanas Seperti itu Dan tentu saja Dinding-dindingnya Harus tertutup Agar Panasnya Tidak keluar Apalagi sekarang Musim hujan Ini brooding ini Akan berlangsung Selama kurang lebih 4 minggu ke depan Jadi selama 4 minggu ke depan Itu Suhu harus benar-benar Kita perhatikan ya Teman-teman Suhu yang ideal Untuk DOC Yang baru datang Seperti ini Itu Ada di kisaran 32 derajat Sampai 35 derajat Cuman Disini Di kandang ini Saya gak pakai Termometer Cuman pakai Feeling lah Gitu Kalau anakan ayam itu Numpuk-numpuk Itu berarti Kurang panas Kalau Anakan ayam itu Numpuk ke pinggir Pinggir dinding-dinding kandang Berarti terlalu panas Jadi tinggal Ya pakai feeling aja Nah ini karena Sudah divaksin Gumboro Gumboro 1 Ini sudah masuk Kita akan langsung Tebar aja Cuman sebelum Ditebar itu Kita akan Kasih Itu ya Larutan Air gula Sama Vitamin Kita akan Celupin Satu-satu Ini Paruhnya Karena Kalau langsung Dilepas Dan dikasih Minum Itu Ada yang Gak Minum Kurang Merata Lalu Fungsinya Lalu fungsinya Apa sih Dikasih Tetesan Larutan Gula Sama Agar Tenaga Agar Punya Sumber Energi Untuk Bergerak Untuk Makan Dan Minum Ya Seperti inilah Satu kali aja cukup Itu sudah Sudah minum Satu kali celupan Sudah minum Jadi selama 28 hari ke depan Ini akan kita panasin ya Cuman semakin bertambahnya usia itu Kebutuhan suhunya Kebutuhan panasnya Akan semakin rendah Teman-teman bisa Cek di google lah Ini sampai usia Empat minggu Itu akan Divaksin Gumboro Selama Tiga kali ya Ini Vaksin Gumboro pertama Sudah masuk Nanti di minggu kedua Itu Vaksin Gumboro kedua Terus Divaksin Gumboro ketiga Itu di usia Di minggu ketiga Lalu minggu keempatnya itu Nanti akan Dikasih Vaksin NDIB Sama Vox Ya ini sudah Hampir selesai ya Sudah hampir Dapet Dapet setengah lah Nah ini sudah Sudah Mau selesai nih Tinggal dua bok Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati nah ini ketika sudah usia 4 minggu ya teman-teman sekarang adalah vaksinasi keempat yaitu vaksin NDIB sama Vox NDIB itu adalah mencegah virus ND dan Vox itu mencegah cacar cacar itu semacam koreng yang tumbuh di jengger atau paruh gitu lah jika sudah dewasa biasanya sering mencul kayak gitu ini NDIB ditetes di mata kenapa di mata, kenapa enggak di paruh atau di hidung gitu kalau di mata itu paruh sama hidung akan otomatis kena kalau di mandi paruh, mata sama hidung belum tentu kena itulah kelebihannya ya jadi usahakan tetes di mata ini vaksin Vox nya paruh di sayap kiri semuanya di sayap kiri karena di sayap kanannya itu nanti akan divaksin dengan jenis vaksin yang berbeda nah ini dia bentuk bentuk apa ya bentuk vaksinnya ya yang saya gunakan kayak gini ini bukan promosi ya teman-teman sekali lagi saya tekankan ini bukan promosi cuman ngasih tau lah bahwa vaksin yang digunakan kayak apa ini NDIB nya itu ada tulisannya kan menjegang kestel di sayap nama vaksinnya NBR cuman kegunaannya untuk virus NDIB nama vaksinnya